Divirinata polos komentari foto Fujian jadi pelayan Karen's Dinar. Restoran Karen's Dinar belakangan ini mendapat banyak sorotan dari publik. Bagaimana tidak, restoran tersebut memiliki konsep yang berbeda dari lainnya. Biasanya, restoran-restoran akan memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap pelanggan. Namun, berbeda dengan Karen's Dinar yang justru memberikan pelayanan kasar terhadap pelanggan. Hal ini menimbulkan banyak pro dan kontra dari masyarakat. Baru-baru ini, Fujiyanti Utami membagikan momen saat mendatangi restoran Karen's Dinar. Melalui akun Instagram pribadi, perempuan yang akrab di sapa Fujian ini terlihat mengenakan baju pelayan. Diduga baju itu merupakan seragam pelayan di restoran Karen's Dinar. Dalam keterangan unggahannya, Fujian selolah sedang menanggap saat menanyakan pesanan kepada pelanggan. Ya, mau pesan apa? Tulis Fujian di Instagramnya. Sontak saja postingan Fujian itu langsung mendapat tanggapan dari rekan publik figur. Salah satu yang memberikan komentar adalah Livi Renata. Dengan polosnya, Livi Renata bertanya apakah Fujian ikut bekerja dalam restoran tersebut. Komentar polos Livi Renata itu pun diladani jandaan oleh Fujian. Yuk kerja sana sekarang. Tanya Livi Renata di kolom komentar. Lagi ngerem CV, nunggu approval. Jawab Fujian. Melihat komentar polos Livi Renata, para netizen pun langsung memberikan tanggapan. Ada yang tertawa melihat komentar polos Livi. Namun ada juga yang berbaik hati menjelaskan kepada Livi bahwa Fuji tidak bekerja di restoran tersebut. Weka-weka, kocak. Komentar salah satu netter. Weka-weka, Livi malah nanggepin serius. Kata netter lain, nanya beneran dong dia. Ucap netter lain. Bohongan Livi buat konten doang. Ujar netter lain. Nggak Livi, tambah netter yang lainnya. Livi Renata baru-baru ini terlihat menggandeng Alif Chopmeg. Saat menghadiri sebuah pesta. Memakai setelan gaun berwarna campuran ungu dan abu-abu. Konten kreator berparas cantik itu tampil serasi dengan salab TikTok yang terkenal dengan jargon kemunanya itu. Bahkan Alif Chopmeg juga memakai setelan jas berwarna abu-abu yang sama dengan warna gaun Livi. Dalam menggahan yang dibagikannya dan lansir pada Sabtu 17 Desember 2022. Mereka terlihat berjalan bergandengan dalam sebuah video pendek. Livi membagikan beberapa foto hasil jubretan yang diambil ketika menghadiri pesta tersebut. Foto-foto itu memperlihatkan potret dirinya yang sangat anggun dan juga cantik. Tidak hanya sendiri, di antara potret yang dia bagikan juga ada posul saat bersama dengan sejumlah selebriti lain yang menghadiri acara tersebut. Termasuk Alif Chopmeg yang tampil rapi tanpa memakai jaket Dylan seperti yang biasa dia pakai di sejumlah penampilannya di televisi dan konten-konten video. Di antara foto-foto itu, Livi menyelipkan sebuah video yang memperlihatkan momen saat dia menggandeng Dylan Kawi itu. Berbekal senyuman yang mengembang perempuan berwajah oriental itu dengan berani berdekatan bahkan memegangi lengan partner pestanya tersebut. Ada yang berbeda dari penampilan Alif, dia tidak hanya berbusana formal yang rapi, tapi juga menguji rambutnya. Menanggalkan model rambut Chopmeg yang dia popularkan di dunia maya. Melihat keakrapan kedua salab media sosial itu, tentu ada banyak netizen yang meninggalkan jejak di kolom komentar. Diketahui bahwa Livi adalah salab yang terkenal dengan gaya hidup orang kayanya. Hal itu berbeda jauh dengan Alif Chopmeg, yang merupakan lelaki sederhana yang mencari rezeki dengan berjualan baju online. Sontak keakrapannya dengan salab cantik yang kaya raya itu mengundang perhatian. Livi Renata dipuji kerata pilih-pilih teman. Meski terlahir di keluarga yang kaya, Livi Renata ternyata sangatlah bersahaja dalam pergaulannya. Dia bisa akrab dengan siapa saja tanpa memandang status kekayaan orang yang berteman dengannya. Hal itu terbukti dari persahabatan yang ia jalin dengan YouTuber Nopek Nobian. Keduanya terlihat begitu akrab dalam setiap interaksinya yang teragam oleh kamera. Begitu untuk konten maupun di luar itu. Selain Nopek terbaru, Livi justru terlihat bersama dengan salab TikTok yang belum lama ini viral ke regia rambut unik dan jargonnya yang populer. Meski masih baru di dunia hiburan, Livi tampaknya cukup mudah berbaur dengannya. Dia terlihat sangat ramah saat berinteraksi dengan Alif Chopmeg, bahkan sampai menggandeng tangannya dalam sebuah video yang dia. Nopek Nobian mengucapkan selamat kepada Livi Renata yang terpilih menjadi duta Google 2022. Hal itu terjadi karena nama Livi Renata banyak dicari di Google 2022. Nopek Nobian bangga menjadi teman dari Livi Renata. Livi Renata jadi salah satu dari 10 orang yang paling banyak dicari di Indonesia sepanjang 2022. Ia pun memberi reaksi di Instagram terkait hal tersebut. Nopek Nobian ternyata bukan orang sembarangan. Ia kerap dianggap susah padahal CS kental dari Livi Renata itu. Nopek Nobian sendiri merupakan CS kental dari Livi Renata dan keduanya kerap tampil bersama. Nopek ternyata bukan orang susah. Ia justru tajir bukan main. Arief Novianta atau yang lebih dikenal dengan nama Nopek Nobian dilahirkan di Mediun Jawa Timur tahun 1995. Banyak yang mengira bahwa Nopek berasal dari keluarga petani padahal menurut pengakuannya, ayahnya adalah seorang anggota BRIMOB, sementara ibunya adalah seorang perawat. Sedangkan sosok petani yang dikira orang tuanya ialah adik dari neneknya, yang dititipkan untuk menjaga Nopek kecil karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Pada tahun 2015, Nopek kuliah di Universitas Truna Jaya Madura jurusan Ekonomi Syariah, dan di tahun itu juga lah Nopek mulai mengenal dunia stand-up komedi dan bergabung dengan komunitas stand-up Indo Surabaya. Meskipun harus melalui perjuangan yang melelahkan karena sempat bolak-balik, Madura Surabaya hanya untuk berlatih stand-up komedi, tapi semua usahanya berbanding lurus dengan kemampuan stand-up Nopek yang kian hari semakin bagus. Dengan berbekal tekad dan kemampuan yang dia miliki, pada tahun 2015 Nopek mencoba peruntungan dengan mengikuti audisi stand-up komedi Indonesia Kompas TV season ke-6 di Surabaya. Namun di sini dia gagal masuk kompetisi, setahun berselang ia mengikuti audisi yang sama, tapi hasilnya pun masih belum sesuai dengan harapan. Hingga pada tahun 2017, Nopek sukses masuk audisi stand-up komedi Indonesia. Bateri-bateri stand-up yang ringan dan pembawaannya yang ceplos-ceplos, serta kerap mengangkat kisahnya kalah dulu tinggal di desa sebagai anak asus orang petani yang kemudian membuatnya diidolakan banyak orang. Namun, sayang, pemilik jargon lejo itu gagal melangkah jauh. Nopek yang awalnya diunggulkan dari juara justru pulang lebih awal, setelah tereliminasi di babak 14 besar. Setelah tersinggir dari ajang suciat tiga, Nopek sempat istirahat sejenak dari dunia stand-up komedi. Setelah itu, ia berusaha menata karirnya kembali. Pengalaman serta dukungan dari orang terdekat membuat Nopek kembali ke dunia huburan sebagai konten kreator di Instagram dan juga YouTube. Siapa sangka konten Nopek yang didominasi konten vlog atau kesehariannya bersama teman-temannya yang dibalut dengan komedi serta aksen Jawa yang kental sukses dan membuat namanya kian dikenal. Hebatnya, meski sudah sukses dan kerap tampil di layar kaca pada tahun 2021 lalu, ia masih mau belajar dan berhasil masuk lima besar di ajang suci 9 Kompas TV. Komedian Nopek novian yang baru-baru ini viral karena menjalin kedekatannya dengan gamers Livi Renata. Mulai berdekatan dan satu panggung bersama Marshall Widianto. Padahal Marshall Widianto juga menjadi viral karena kedekatannya dengan Celine Evangelista, seperti komedian Nopek novian. Kali ini pun komedian Nopek novian bersama Marshall Widianto bersatu untuk menjadi host. Pada acara podcast Maki, Marshall Widianto dan Kiki digantikan komedian Nopek novian curhat tentang pendosa. Menurut Marshall Widianto, bahwasannya orang miskin seperti dirinya dan komedian Nopek novian adalah pendosa ulung. Orang-orang kayak kita ini, orang miskin paling dekat dengan maksiat, bisa dikategorikan pendosa ulung. Kata Marshall Widianto yang sedang berbicara dengan komedian Nopek novian. Terima kasih telah menonton!